Suatu hari, seorang pengemis buta di pasar melinah berteriak. Suara melengking tersebut memekakan setiap telinga yang melintas di hadapan. Bahkan dari kejauhan, suara tersebut masih bisa didengar. Jelas, bukan pujian yang keluar dari mulut si buta, bukan juga doa harapan. Dia meneriakan celaan, diikuti hujatan dan kutukan. Sepertinya, hati si pengemis begitu sesak dipenuhi benci. Dia caci seseorang yang disebut sebagai nabi palsu. Dia hujamkan kutukan kepada orang yang disebut sebagai pemecah belah bangsa. Jelas, sangat jelas, dia sebut satu nama, Muhammad. Belum selesai cacian terlontar dari mulut pengemis buta, seorang lelaki muda tanginya. Tangan kanannya mengenggam sepotong roti. Lelaki tersebut dengan penuh kelembutan menyuapisi pengemis. Pangmis buta melahap setiap suapan. Setiap kali dia menelan sobekan roti, mulutnya meracau. Menyebut nama nabi palsu yang telah memecah bangsa. Kebencian sudah berkarat di dalam hatinya. Sebagai seorang Yahudi tulen, pengemis buta tidak rela ada seorang putra Arab mengaku sebagai nabi. Wilayah kenabian adalah hak istimewa ras paling mulia, Bani Israel. Lelaki tersebut terus menyuapi dengan penuh perhatian. Saat beberapa remah roti mengotori bibir pengemis disekat dengan kainnya. Setiap orang yang menyaksikan kejadian tersebut pasti menyangka bahwa si lelaki yang menyuapi adalah saudara kandung pengemis. Begitu besar cintanya, begitu dalam rasa sayangnya, begitu mulia hatinya. Matanya penuh dengan luapan kasih menatap si pengemis buta. Setiap hari peristiwa tersebut terus berulang. Tidak ada satu orang pun yang tahu siapa lelaki lembut tersebut. Tidak ada orang yang mau mencari tahu apa hubungan antara si lelaki dan pengemis buta. Orang-orang pasar hanya tahu bahwa si pengemis buta sangat membenci Muhammad. Dia selalu mencelah nama tersebut, dia terus mengutuki nama tersebut. Hingga suatu hari, Abu Bakar r.a bertanya kepada putrinya. Wahai Aisyah, apakah ada amalan Rasulullah yang tidak aku ketahui? Sayyidah Aisyah, R.S.A. menjawab, Semua amalan Rasulullah telah engkau ketahui bahwa hal ayahku. Kecuali satu perkara. Apakah itu? Kholifah Abu Bakar begitu antusias mendengar jawaban putrinya. Dia ingin tahu apa amalan yang tidak diketahui oleh dirinya tersebut. Isi Rasulullah yang dijuluki Humairwah tersebut menceritakan amalan suaminya. Di pasar Madinah. Beliau selalu datang ke sana dengan sekantung roti. Tangan lembut beliau terbiasa menyuapi seorang pengemis buta. Dia seorang Yahudi tua yang buruk nasibnya. Kholifah Abu Bakar yang saat itu sedang diamani sebagai pemimpin umat beriman. Beliau langsung bergegas ke pasar Madinah. Membeli sekantung roti dan mencari tempat duduk si pengemis buta. Tiba di pasar Madinah, matanya langsung tertuju ke seorang pengemis di pojokan. Sosok yang sesuai dengan deskripsi putrinya. Perlahan, Kholifah Abu Bakar mendekati pengemis tua. Mendengar langkah seseorang mendekat, pengemis tersebut mengangkat kepala. Tanpa abak-abak, dia langsung membuka mulutnya. Seolah dia sudah tahu siapa yang datang dan apa yang akan dilakukan. Kholifah Abu Bakar sangat sigap. Beliau membuka kantung dan mengambil sepotong roti. Lalu, roti yang ada di genggaman beliau robek perlahan dan disuapinya si pengemis buta. Si pengemis menikmati betul suapan tersebut. Dia sudah merindukan kedatangan laki-laki yang menyuapi roti. Betapa hari berlangsung begitu panjang. Sehingga hari yang ditunggu tiba. Si lelaki yang menyuapi roti kembali datang. Seperti biasa, selepas menelan sobekan roti, pengemis mulai meracau. Dia sebut nama Muhammad disertai dengan cacian, makian, hina, dan kutukan. Kholifah Abu Bakar terperanjat. Beliau tidak menyangka akan mendengar kalimat nista dari orang yang telah ditolongnya. Kalimat yang sangat menyakiti hati. Kalimat yang tak patut didengarkan oleh siapapun. Apalagi keluar dari mulut seorang pengemis buta yang buruk nasibnya. Sebagai seorang sahabat yang paling dekat, beliau tahu persis kualitas Rasulullah SAW. Hinaan dan cacian itu sangat kejam. Apalagi terlontar dari orang yang disuapi roti oleh Rasul SAW. Ayahanda Aisyah tersebut mengambil sepotong roti dan menjejalkan ke mulut sepengmis buta. Pengemis buta berteriak. Siapa kamu? Pergi, pergi jauh dariku. Aku tidak mau kau suapi. Aku hanya mau disuapi oleh lelaki yang lemah lembut. Yang penuh dengan kasih sayang. Kholifah Abu Bakar menarik nafas dalam. Beliau berusaha menenangkan diri. Wahai pengemis tua. Apakah engkau tahu? Siapa lelaki yang biasa menyopimu? Siapa dia? Katakan kepadaku, siapa dia? Si pengemis masih teriak-teriak. Dia adalah Muhammad. Lelaki yang kau selalu caci. Hening. Diam. Seolah dunia berhenti. Kau bohong. Dusta. Aku Abu Bakar Asidik. Tidak pernah berdusta sepanjang hidupku. Dia adalah Muhammad. Rasul SAW. Yang datang kepadamu setiap hari. Yang menyuapimu nasi dengan roti yang penuh dengan kasih sayang. Muhammad. Benarkah dia Muhammad? Oh. Alangkah bodohnya aku. Alangkah bodohnya aku. Tak terasa air mata merembes di pelupuk kedua mata si pengemis buta. Bawa aku kepadanya. Aku ingin bersaksi. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Muhammad dan Rasulullah. Pengemis rebut segala berdiri. Bawa aku. Tolong bawa aku kepadanya. Kholifah Abu Bakar. Merangkul si pengemis. Didekatkan wajahnya ke wajah si pengemis. Di ujung telinganya. Dia berbisik. Muhammad sudah wafat. Pecah tangis si pengemis buta. Dia lunglai. Badannya jatuh seperti selai benang. Muhammad. Engkau Sang Nabi. Aku bersaksi. Engkau adalah manusia yang terbaik. Yang pernah lahir ke muka bumi. Demikian. Jejak kisah yang ditinggalkan Sang Nabi. Beliau manusia yang penuh kasih sayang. Bahkan kepada seorang yang mencacinya pun. Beliau masih memberi cinta dan kasih sayang. Dialah Muhammad. Yang mengatakan kepada dunia. Inna ma bu'istu. Ya utam mima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus. Untuk memperbaiki akhlak manusia. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.